Dan disini terlihat ya nampaknya Mama Astrid sangat khawatir karena Jeffrey belum juga sampai di rumah Bahkan disini Jeffrey belum juga memberi kabar tentang keberadaannya Sementara itu disini Novia pun yang mendapat telpon dari Mama Astrid pun ikut khawatir ya karena Pak Jeffrey juga gak ada kabar Tentunya Novia jadi kepikiran ya kira-kira ada apa dengan Pak Jeffrey dan kira-kira kemana kepergiannya Pak Jeffrey Dan ternyata oh ternyata sepertinya memang ada yang direncanakan oleh Pak Arjuna Sepertinya disini Pak Jeffrey disekap sama Pak Arjuna Disini terlihat ya Pak Arjuna lagi ngobrol sama drivernya Kemudian disini terlihat ya Tami yang gak sengaja bertemu dengan Hakim Kemudian disini Tami pun bertanya apakah si Hakim sedang konsultasi dengan Naima Yang kemudian si Hakim pun menjawabnya dengan iya Nah kira-kira apakah si Hakim ini tau ya kalau sebenarnya Naima adalah calonnya Jonathan Kemudian disini terlihat ya Novia nampaknya masih belum tenang ya Karena sampai saat ini Pak Jeffrey belum juga menjawab chat dari Novia Dan tentunya disini Novia jadi khawatir banget ya kalau-kalau terjadi sesuatu dengan Pak Jeffrey Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu 28 Juni 2023 hari ini Dan sepertinya akan semakin seru ya karena disini kita melihat ya ternyata Pak Arjuna kembali ikut campur dalam urusan Pak Jeffrey dan juga Novia Dan bagaimana nanti kelanjutan takdir cinta yang kupilih saksikan hanya di SCTV Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung sinetronku Terima kasih buat semuanya dan bye-bye